Pemah konstitusi, yang mulia para hakim konstitusi, pemohon dan kuasa hukumnya, termohon dan kuasa hukumnya, dan pihak terkait. Ijinkan saya berdiri di sini sebagai ahli, khususnya bidang kealian saya adalah bidang IT dan digital forensik. Inti poin yang ingin kami sampaikan itu adalah beberapa hal, bahwa sesungguhnya Sirekap adalah bagian dari komitmen KPU dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk mendukung terpenuhinya prinsip-prinsip dasar demokrasi pemilu dalam bentuk keadilan, transparansi, akuntabilitas. Kemudian seharusnya kualitas dan keadaan teknologi yang digunakan dalam proses pemilu, baik sebagai alat utama ataupun sebagai alat bantu, harus dibangun dengan standar kualitas yang tinggi. Kemudian, namun di dalam implementasinya, kami melihat bahwa Sirekap dalam pemilu 2021 ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai sistem yang kredibel, sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi Sirekap di lapangan memuat banyak keganjilan yang mengarah kepada terfasilitasinya kecurangan dalam pemilu. Dalam hal ini, KPU sudah lama menerapkan digitalisasi berbasis teknologi informasi dalam beberapa siklus pemilu sebelumnya. Namun selalu timur permasalahan dalam implementasinya, sehingga bisa menimbulkan kecurigaan bahwa jangan-jangan sistem IT dalam proses pemilu digunakan untuk sarana kecurangan. KPU menyebut bahwa Sirekap sebagai alat bantu untuk hitung suara pemilu. Tapi dalam persepsi teknologi informasi, sistem informasi, Sirekap seharusnya menjadi alat utama untuk validasi dokumen sebagaimana telah diimplementasikan oleh banyak negara. Penggunaan Sirekap adalah langkah utama untuk menjaga integritas pemilu, juga untuk mempercepat pres verifikasi dokumen dan memudahkan akses terhadap data. Beberapa hal terkait dengan Sirekap juga, bahwa walaupun sebagai penyataan, sebagai alat bantu ini, sebenarnya kami melihat itu sebagai sisi aspek hukum. Karena kalau dari sisi teknologi, seharusnya Sirekap ada alat utama, karena di dalam Sirekap itulah semua data terkait dengan rekap situasi tersedia. Dan juga menjadi alat untuk publikasi sebagai bahan transparasi kepada publik. Nah, dalam melakukan analisis ataupun juga menyampaikan beberapa keganjilan, kami mengambil pola pandang sebagai ahli forensik, bahwa dalam forensik itu, kalau melihat sesuatu, kita melihat gejala, kemudian setelah itu kita melihat analisa. Dalam hal ini, kami melihat ada beberapa hal yang kami sampaikan sebagai identifikasi, bahwa ada fakta-fakta di lapangan yang kami tangkap tanpa ada analisis tertentu dengan teknologi informasinya. Kemudian juga ada beberapa keganjilan yang kami identifikasi dari sistem informasi pemilu itu sendiri. Terdiri daripada analisa mengenai DPT yang disampaikan kepada para partai, kemudian juga terkait dengan mobile apps-nya, terkait dengan backend, frontend, atau portal pemilu itu sendiri, serta beberapa identifikasi yang kami temukan terkait dengan form C hasil. Nah, salah satu fakta di lapangan itu adalah banyaknya masukan, kemudian juga laporan dari masyarakat terkait dengan berbagai macam keganjilan, kejanggalan implementasi rekap. Dari mulai kesalahan hitung, angka yang tidak akurat, kemudian penjumlahan, dan berbagai lagi hal terkait dengan fakta di lapangan. Kemudian juga kami melihat tampilan si rekap itu sendiri ya, jadi kalau dalam catatan kami, bahasakan web archive, pertama kali tampilan data si rekap itu adalah pada hari pencoblosan itu, 14 Februari jam 18.30. Itu sudah menampilkan angka 5% kesuruhan dengan posisi kurang lebih ada di angka seperti itu. Jadi maksud kami itu 2X, 5X, 1X itu adalah kurang lebih angka di angka itu. Dan angka-angka ini selama dalam beberapa waktu ke depan itu tidak mengalami perubahan. Jadi seolah ada hal yang konsisten di dalam angka. Sementara data-data yang terverifikasi, yang tervalidasi itu bergerak persentasinya. Kemudian, dan dalam hal ini, si rekap dipandang oleh KPU sebagai salah satu alat untuk publikasi. Karena walaupun ada anomali, KPU menyatakan tidak akan melakukan penutupan, karena itu merupakan salah satu alat untuk menyampaikan publikasi kepada publik. Kemudian hal lain yang kami temukan, terkait dengan sistem informasi itu sendiri. Nah, dalam hal informasi ini, kami perlu menyampaikan sedikit ilustrasi bahwa garis besar daripada sistem si rekap yang kami tangkap itu adalah pertama ada DPT yang diserahkan kepada partai, kemudian ada sistemnya sendiri, yaitu ada mobile apps, kemudian ada sistem backend, servernya KPU, kemudian ada sistem frontend, yang kemudian tampil sebagai hasil yang terpublikasi. Nah, dari poin-poin ini, ada beberapa hal yang kami tangkap sebagai keganjilan. Yang pertama itu adalah dari DPT yang diserahkan kepada partai itu, kami melakukan proses filtering dengan data basis terkait dengan beberapa hal yang seharusnya tidak muncul. Misalnya usia yang di bawah 17, di atas 100, kemudian data berkaitan dengan lokasi. Sehingga kalau dikumulatifkan, itu ada data-data yang bermasalah sebesar kurang lebih 86.433.730 data, kumulatifnya. Kemudian yang kedua, analisis terkait dengan aplikasi mobile. KPU sudah melaunching aplikasi mobile ini beberapa tahap, dan kami mencoba untuk melakukan reverse engineering terhadapnya. Ada beberapa catatan di sini, bahwa sebelum dilakukan launching secara publik, itu telah melakukan proses sebut dengan staging, yaitu proses untuk melakukan simulasi, kemudian juga mungkin uji coba, dalam proses staging dari pengamatan yang kami dapat, tidak ada permasalahan. Tetapi kemudian ketika telah dilakukan proses penyebaran ataupun pengeluaran kepada publik, production, itu mulai muncul beberapa indikasi yang mencurigakan. antara lain itu bahwa pada presi staging, presi staging awal ketika dilakukan uji coba, itu masih tercatat bahwa satu catatan, bahwa satu akun user yang diwakili oleh username, email, password, itu hanya dimiliki oleh KPPS atau KPK atau PPK. tetapi pada presi berikutnya yang sudah di launching pada tanggal 10 Februari, itu muncul tambahan-tambahan kode. Nah, tambahan-tambahan kode ini ternyata setelah kita analisis, itu memungkinkan satu device bisa multi-user, kemudian multi-wilayah, yang jauh berbeda dengan proses staging. Nah, ini memungkinkan satu orang bisa login di beberapa device. Di isi lain juga, di versi yang ter-deploy ataupun ter-production di pertanggal versi 241 itu, ada temuan mengenai bypass security. Nah, bypass security ini berdampak kepada hilangnya data integritas dari file yang diunggah. Sedangkan integritas file itu menunjukkan keaslian. Kemudian, next. Kemudian, berikutnya, dari sisi back-end authentication, bahwa suatu sistem itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses autentikasi. Jadi, siapa yang boleh masuk, siapa yang bisa mengakses. Nah, kami menemukan satu keganjilan dalam hal ini, bahwa ternyata sistem yang dibangun itu menggunakan tools yang kualitasnya itu adalah lower class open source dan memiliki banyak kerentanan. Tidak selayaknya sebuah sistem yang dibangun untuk kepentingan yang besar ini menggunakan sebuah tool untuk kepentingan autentikasi yang kelas itu adalah lower class open source. seharusnya memiliki satu rujukan kepada sistem yang kepada teknik ataupun tool autentikasi yang lebih valid, yang lebih terjaga, terjamin. berikutnya, kemudian, next lagi. Ya, terus. Nah, kemudian dari catatan ini, jadi harusnya salah satu acuan itu ada kepada data dari Gardner, data yang sudah menjadi rujukan dari semua pengembang sistem informasi mengenai autentikasi ini. Berikutnya, kemudian, salah satu itu adalah kerentanan. Jadi, kami melihat bahwa sistem autentikasi dari Sirekap ini memiliki kerentanan terbukti dari bahwa aplikasi yang digunakan, yaitu Keylog itu, ternyata memiliki CVE. CVE itu adalah sebuah modul kerentanan yang terpublikasi, yang harus segera ditutup, tapi masih digunakan. Berikutnya, nah, di sisi lain, terakhir, kita menggunakan, mencoba untuk melihat data-data keganjilan dari sisi web yang terpublikasi dengan menggunakan teknik web scrapping. Nah, dalam web scrapping ini, beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai keganjilan itu dari mulai, next, next, dari mulai misalkan saja jumlah DPT, kemudian jumlah suara yang melebihi seharusnya, kemudian juga suara rasa yang melebihi seharusnya. Ini beberapa catatan-catatan dari hasil web scrapping, jadi selisih suara yang tidak sama, kemudian penjumlahan yang tidak sama, itu yang kami dapatkan dari proses web scrapping berikutnya. Kemudian, pada tanggal 27 Februari, itu KPU menyatakan bahwa mereka melakukan koreksi terhadap 154.000 data TPS. Tetapi yang agak mencurigakan, ataupun ada keganjilan itu adalah proses koreksi itu tidak berdampak pada angka, prosentase, seharusnya dengan sekian banyak koreksi itu, setidaknya ada fluktuatif data yang nampak juga dari publikasinya. Kemudian, next lagi, dan salah satu yang terakhir yang kami identifikasi sebagai keganjilan itu adalah, ketika kami mencoba untuk melihat data yang kami download, yaitu C1 hasil, dan dari proses identifikasi mengenai data tersebut, salah satunya yang mencurigakan kami itu adalah, terkait dengan ada nama yang sama, tanda tangannya berbeda. Itu bisa terlihat dari ketika kita mendownload data C1 hasil tersebut, itu kita kemudian verifikasi nilainya, ataupun tanda tangannya. Kemudian, dari proses tersebut, maka keseruan temuan ini menegaskan bahwa si rekap tidak umuni standar testing dan validasi yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan pemilu yang dapat diandalkan. Nah, kondisi ini dibuktikan dengan banyak kelemahan dalam keamanan, integritas, dan kehandalan sistem yang berdampak pada terfasilitasinya kecurangan dan akan mengganggu integritas proses pemilu secara keseruan. Saya kira itu yang mulia sebagai gambaran mengenai paparan kami mengenai beberapa isu mengenai keganjian yang dapat kami tangkap dari implementasi si rekap. Terima kasih. Pak Yudi, dari kuasa hukum ada? Ada yang mulia. Terima kasih. Soal si rekap ini kadang-kadang sering dikecilkan sebagai hanya alat bantu. Tetapi kita tahu bahwa KPU tidak mau digital forensik dan kemudian mengeluarkan peraturan KPU yang mengecualikan si rekap ini sebagai informasi yang dikecualikan. Ini fakta yang menarik. Kemudian dari diskusi si rekap dan juga pemaparan ahli, kita tahu bahwa banyak sekali masalah dengan si rekap ini. Ada temuan misalnya 154.541 perbedaan. Waktu pemindaian misalnya. Saya mendengar tidak hanya 154.000 sekian itu, karena memang si rekapnya akhirnya ditutup. Ada yang mengatakan sampai 400.000 kali dan lain sebagainya untuk menggambarkan kacau nya si rekap. Tapi persoalannya adalah yang surprise itu adalah kenapa si rekap yang kacau itu tiba-tiba confirm sama hasilnya dengan hitung jenjang manual. Sama-sama 58 persen. Hasil audit saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dan Anda tadi mengatakan memang persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi, yaitu ada request dan pemilik account harus ngaci secara sukarela. Tolong dikomprimasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit saudara itu bukan untuk secara resmi, belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan, tapi hanya sepihak dari Anda sendiri. Saya coba mengklarifikasi yang mulia bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik. Yang saya ambil itu adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan-keganjilan itu. Jadi menangkap data, menganalisis gitu ya. Seperti itu yang mulia. Bukan audit ya. Iya bukan. Bisi doang para di asumsi, maaf jadi terima kasih. Baik, terima kasih.